Intro Oil Rigs atau Anjungan Minyak adalah kota terapung di lautan dan kota yang tidak pernah tidur. Milyaran barrel minyak dan gas diproduksi oleh anjungan minyak dan sumur gas untuk memenuhi kebutuhan energi dunia. Industri minyak merupakan pusat perekonomian dunia dan perubahan harga minyak mentah berdampak pada semua negara. Ada banyak sumber daya tentang cara kerja anjungan minyak, peralatan di kapal, dan kualifikasi untuk bergabung dengan anjungan pengeboran lepas pantai. Namun, pernahkah seseorang mempertimbangkan gaya hidup dan rutinitas sehari-hari seseorang yang tinggal dan bekerja di anjungan minyak? Meskipun Anda pernah mendengar tentang kehidupan di anjungan terapung yang indah ini, ada beberapa hal yang mungkin tidak Anda sadari. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa kehidupan di anjungan minyak bukanlah sebuah pesta, pada kenyataannya merupakan pertaruhan dengan nyawa seseorang. Meskipun kalimat tersebut mungkin terdengar sedikit berlebihan, namun hal tersebut tidak sepenuhnya salah, karena pekerjaan anjungan minyak lepas pantai sangat berat dan tidak aman. 500 tahun yang lalu, permintaan minyak jauh lebih tinggi dibandingkan pasokannya. Selain mengumpulkan minyak yang merembes ke dalam tanah melalui pipa dan sumur minyak di darat, perusahaan minyak mulai melakukan eksplorasi lebih jauh dan mengembangkan rig pengeboran untuk memanfaatkan minyak mentah di bawah dasar laut melalui rekahan hidrolik. Di Teluk Meksikolah, pengemboran perairan terbuka pertama kali mendapat perhatian. Hal ini menghasilkan struktur sumur minyak lepas pantai pertama hingga menyebar dan ladang baru ditemukan termasuk di perairan Skotlandia dan Laut Utara. Hidup berubah secara dramatis bagi seseorang yang memutuskan untuk menginjakan kaki di industri ini. Sebelumnya, kehidupan di anjungan minyak lepas pantai sangat sulit namun telah terjadi perubahan signifikan dan kondisi kehidupan yang lebih baik. Seseorang perlu bersiap-siap untuk mulai mengerjakan rig. Oleh karena itu, kacamata pengaman, topi keras, baju terusan, dan sepatu bud berujung baja akan diberikan pada saat kedatangan. Pelatihan keselamatan kerja rutin dilakukan sebelum dan selama bekerja. Pekerja anjungan minyak memiliki shift 8-12 jam dengan istirahat makan pada pagi, siang, dan malam. Seseorang mungkin harus melakukan shift malam karena industri ini beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Meskipun pekerjaan tersebut mungkin terdengar sangat menarik dan bermanfaat, satu hal yang perlu diingat adalah risiko yang terkait dengannya. Lingkungan di Manarik bekerja sangat tidak bersahabat karena sifat operasinya yang penuh dengan tragedi dan kecelakaan. Cairan yang sangat mudah terbakar dikeluarkan dari dalam bumi. Beberapa bagiannya dibakar dalam api kecil untuk memisahkan gas sulfida beracun. Selalu ada kemungkinan paparan bahan kimia ini secara tidak sengaja yang dapat menimbulkan konsekuensi yang parah. Mesin yang berbahaya dan berat seperti derek mampu mengangkat beban berat dioperasikan setiap saat. Pekerjaan bahkan dilakukan pada ketinggian yang ekstrim meskipun cuaca, kondisi iklim, badai, atau berangin. Baik bagi pekerja di anjungan maupun di luar anjungan seperti para medis, pembantu rumah tangga, catering, dan lain-lain. Kehidupan di anjungan minyak adalah hal yang mengasihkan dan mengembirakan, namun juga memiliki bahaya yang cukup besar terhadap pekerjaan yang satu ini. Dengan sistem yang lebih baru dan lebih aman, risiko yang ada telah berkurang secara drastis. Meskipun demikian, kehatian-kehatian selalu disanatkan dan praktik pengoperasian terbaik harus diikuti. Jadi, apakah Anda tertarik untuk bekerja di anjungan minyak ini? Pekerjaan bermanfaat tetapi memiliki resiko yang sangat tinggi. Pekerjaan di laut utara memang penuh dengan resiko dan tantangan. Pekerja di anjungan minyak mengajarkan kita bahwa resiko dan tantangan adalah jalan menuju kesuksesan. Terima kasih telah menonton and see you the next video. Peace